BASIK yang kemarin itu amat sangat parah dan sekarang udah mulai berkurang jadi di cara yang aku akan share ini itu akan membantu menghilangkan tiga masalah sekaligus untuk dibawah mata yaitu dark circle terus kantong mata juga kerupan dibawah mata oke nggak usah lama-lama kita langsung aja ke cara bikinnya tapi sebelumnya seperti biasa like dulu video ini subscribe dulu bagi yang belum subscribe terus tekan juga loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari aku terus kalau kamu punya Instagram kamu boleh kalau aku disini baik jadi bahan-bahan yang aku pakai untuk bikin masker mata itu adalah itu ada tiga macam yang pertama ini ada timun terus aloe vera gel yang ini bebas mau pakai brand apa aja tapi kalau kalian punya brand lain itu terserah sama aja fungsinya manfaatnya terus yang ketiga adalah vitamin A vitamin A nya ini juga bebas mau brand apa aja dan kebetulan eh balik sorry aku pakai ever A 250 jadi ini aku pakai satu ini aja satu gigi di dalamnya oke langsung aja ya pertama untuk si timunnya ini oh ya alatnya jangan lupa ini ada parutan keju dan sebuah tempat kayak mangkok atau apapun yang bisa dipakai buat ini campurin semua bahannya oke langsung aja kita potong timunnya jadi biasanya aku bikin itu langsung banyak satu timun ini semuanya aku bikin jadi nanti jadinya kan banyak tuh nah setelah itu langsung dimasukin ke dalam kulkas aja dan itu tahan sampai satu minggu jadi kalau kita bisa tiap hari makanya itu nggak perlu bikin-bikin lagi langsung ditempelin aja misalnya kita habis beli ya atau pulang kerja setiap hari habis nanti langsung tempelin aja gitu oke habis dipotong kayak gini langsung diparut aja aku nggak perlu dikupas dulu langsung aja kayak gini ini nggak apa-apa ya nggak kelihatan soalnya kan kan kayak gini 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 hati-hati dia suka nyikrok gini gini dia akan keluar airnya gini 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 ini kayak gini terus nanti kita langsung peras aja supaya dapetin sarinya atau airnya aja yang diambil airnya ada yang diambil ini aku bikin sedikit aja ya kalau semuanya kelamaan aku bikin contohnya aja begini terus tambahkan aloe vera gel tadi satu sendok aja bebas ya aku ambil pakai setor plastik satu sendok kayak gini langsung dicampurin kesini diaduk-aduk sama terakhir dikasih vitamin E yang bagus banget untuk kesehatan kulit ini ujungnya terus diaduk-aduk sampai dia benar-benar rata soalnya aloe vera gelnya itu dia akan kayak misah-misah gigi-gigian gitu jadi harus benar-benar rata diaduk-aduknya oke ini udah rata ya udah diaduk-aduk sampai lama tadi terus langsung aja kayak tadi aku lupa bilang bahan yang lainnya yaitu kapas 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 yang bulat kalau misalnya kalian gak punya kapas bulat kapas yang kotak juga gak apa-apa dibikin bulat aja terus kapasnya itu dipotong jadi dua jadi biar ditaruh di bawah matanya tuh keras gitu oke langsung aja dimasukin ke dalam campuran bahan-bahan tadi nah ini kalau mau bikin banyak sekalian langsung aja banyak-banyak kapasnya dimasukin ke dalam sini kira-kira cukup sampai satu minggu tapi harus benar-benar terendam semuanya sama campuran bahan-bahan yang tadi kayak gini nah kayak gini baru dimasukin ke kulkas gitu tapi kalau mau dipakai juga gak apa-apa yang sisanya buat dipakai besok dan besok-besok-besoknya lagi itu wajib dimasukin ke kulkas supaya gak basih oke langsung aja aku pakai oh ya sebelumnya jangan lupa dicuci dulu mukanya supaya benar-benar besi jadi no, no, sorry kotoran-kotornya tuh gak menghalangi si maskernya ini untuk masuk ke dalam kulit kita tuh kayak gini ya super saja supaya gak terlalu cair dan mengalir-ngalir gitu di bawah mata langsung aja ditempelin gitu di bawah mata kayak gini nah ini kalau udah maksudnya kalau baru dari kulpa itu seger banget dan adem banget rasanya tapi karena ini langsung dipakai jadi gak terlalu adem dan nyes gitu nah ini aja udah udah setelah ini didiamin deh kayak kita pakai masker sekitar 10 atau 15 sebegitu selalu tujuran oke aku mau diamin dulu selama 10 menit jadi bisa langsung dibuang aja masker matanya ini nah aku buang ya udah nah habis kalian pakai tuh pasti tuh rasanya kayak seger banget dan matanya tuh langsung kayak apa ya kayak seger cerah gitu loh nah ini tips dari aku kalau kalian mau lihat hasilnya jadi sebelum pakai masker ini mending di foto dulu bukanya jadi dilihat gimana di portnya nanti setelah dipakai beberapa hari itu kelihatan gak hasilnya gitu kalau aku berbagi sih yang kelihatan banget pertama kali itu apa namanya lingkar hitamnya itu berkurang banget dan kantong matanya tuh agak lama sih kalau kantong mata yang yang cepet itu adalah warna gelap di bawah matanya ini cepet banget dia nilanginya habis itu kalau kantong matanya agak lama dan kerutannya juga ya lumayan lama karena itu kan apa ya namanya tekstur gitu gak bisa langsung cepet hilang gitu oke segini aja tutorial dari aku semoga bermanfaat karena ini juga cara bikinnya juga gampang banget bahan-bahannya juga gampang banget dicari kalian bisa memprotekin dirumah semoga berhasil dan see you on my next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati